Sin Tayong yang tersinggung, netizen ramai pasang tagar Haruna out Namun sebelum kami bahas seperti biasa, kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya Agar kalian gak ketinggalan update seputar berita Timnas setiap harinya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Lini masah media sosial diramaikan dengan tagar Haruna out dan Sef Sin Tayong Dari netizen usai muncul berita mengenai Sin Tayong yang merasa tersinggung Karena disamakan dengan pelatih gagal di Timnas Indonesia Hingga Senin 17 Januari pukul 08.50, tanda pagar Haruna out ada di posisi nomor 1 Hingga Senin 17 Januari 2022 pukul 08.50, tanda pagar Haruna out ada di posisi nomor 1 Dalam trending topic Twitter di Indonesia Netizen Ryu mengomentari pandangan salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI Haruna Soemitro Warganet yang memuji keberadaan Sin Tayong di kursi pelatih Timnas Indonesia Menilai Haruna tak pantas melontarkan pendapat soal juru latih asal Korea Selatan tersebut Sejak Senin dini hari, netizen melontarkan komentar negatif soal Haruna Mereka berharap Sin Tayong tetap berada di kursi pelatih dan Haruna yang keluar dari PSSI Selain mengecam soal pernyataan terkait Sin Tayong Beberapa netizen juga mengaitkan Haruna dengan kebobrokan PSSI Bahkan ada yang mempertanyakan Haruna dengan soal pengatur skor yang sempat dibahas dalam program Mata Najwa Sebelumnya Haruna mengakui Sin Tayong tersinggung dengan respon ekskop PSSI Dalam rapat evaluasi Timnas Indonesia di Piala FF 2020 Tersinggungnya itu bisa dibilang begini Indonesia itu kalau hanya runner up sudah biasa Sebelum ada anda, Indonesia sudah 5 kali menjadi runner up Ya ada atau tidak adanya Sin Tayong itu prestasi tertinggi Kita itu runner up, ucap Haruna Menurut Haruna, capaian di Piala FF 2021 Itu berbeda dengan ekspertasi publik Indonesia terhadap Sin Tayong Yang diharapkan meraih gelar juara Haruna membandingkan dengan ketika Sin Tayong akan menggantikan Luis Mila Pada masa itu, supporter Indonesia ramai mendesak PSSI Mempertahankan pelatih asal Sepanyol tersebut Karena dianggap bisa memberikan prestasi bagi Timnas Indonesia Kalau prestasinya hanya runner up Ya apa bedanya dengan yang kemarin pelatih sebelumnya? Kata Haruna Bagaimana menurut kalian? Sub indo by broth3rmax